Dan memiliki data yang dihimpun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga 2014, Jawa Timur menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah penderita HIV AIDS terbanyak se-Indonesia. Selengkapnya kita simak laporan dari Anjung Purbawi di Surabaya, Jawa Timur. Ya Anjung, hal apa yang membuat angka penderita HIV AIDS di Jawa Timur begitu tinggi? Anjung Anjung Purbawi Ya Tommy dan pemirsa guna memperingati hari HIV AIDS sedunia di beberapa daerah di Jawa Timur Sejak pagi hari tadi menggelar beragam kegiatan seperti yang terlihat di Bojongoro, ratusan mahasiswa, pelajar dan palang merah Indonesia Juga membagikan bunga mawar merah pada seluruh pengguna jalan Dan dalam masa ini pemirsa juga dilengkapi selebaran yang berisi terkait bagaimana penyebaran dan penanganan dari virus HIV AIDS ini sendiri Untuk Bojongoro sendiri pemirsa pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan jumlah penderita HIV AIDS dibanding tahun 2014 mencapai 100% yaitu berjumlah 148 orang Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur yaitu Harsone bahwa di tahun 2015 ini Jawa Timur menempati posisi kedua setelah Papua Sebagai provinsi yang memiliki penderita HIV AIDS tertinggi yaitu mencapai 14.198 orang Yaitu terdiri dari 8.783 orang laki-laki dan 5.415 wanita Dan menurut informasi yang kami dapatkan di beberapa daerah di Jawa Timur Penderita HIV tertinggi berada di kota Surabaya yaitu mencapai 7.045 orang Yang paling memperhatinkan bahwa di tahun 2015 ini juga ditemukan ada 170 kasus ibu hamil yang positif menderita virus HIV AIDS ini Dan ada 78 bayi 20 diantaranya telah meninggal dunia juga telah dinyatakan oleh Dinas Kesehatan menderita virus HIV AIDS ini sendiri Dan pemirsa untuk mengantisipasi juga menangani penyebaran virus HIV AIDS di Jawa Timur Dinas Kesehatan Jawa Timur juga telah melakukan beragam kampanye Yaitu aku bangga aku tahu juga memberikan kampanye seberapa penting penggunaan pengaman ketika melakukan hubungan seksual Selain itu pemirsa dari Dinas Kesehatan Jawa Timur juga telah menyediakan ada 420 sarana diagnosis HIV Kemudian juga telah menyediakan klinik PDP 47 rumah sakit Dengan beragam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur diharapkan pada tahun berikutnya para penderita virus HIV AIDS semakin menurun Demikian laporan dari Surabaya Jawa Timur kembali ke studio Tommy Oke baik terima kasih Anjung langsung dari Surabaya Jawa Timur